Hai guys kali ini kita akan menelusuri pantai yang berlumpur ya di pantainya berlumpur tidak berpasir seperti pantai pada umumnya kita bukan cari ikan sih cuma cari spot ini kepiting bakau ini kalau pantainya penampakannya kayak gini kaki tenggelam guys di dalam lumpurnya tidak berpasir dia hampir-hampir sampai lutut saya kalau jalan nih tenggelam kakinya temen kita yang satu disana semata kaki karena badannya ringan ya kecil ringan kali cari kepiting bakau yang besar akan bisa sampai seukuran piring ya piring makan kejar itu guys teman saya guys bisa tenggelam di laut lumpur sangat-sangat susah jalannya jadi saya milih jalan atas tanah kayak gini yang berbatuan pinggirnya jalan disini susah juga guys batuannya karangnya tajam tuh kita lihat teman saya tuh teman saya kreatif di dalam lumpur bagi tahu yang beri loge lo mi buka ember saja teman kita kreatif guys bertahan hidup di lumpur wah kan besar kan semoga dapat satu karung hari ini biar bisa jualan kan lumayan memang niatnya kesini mau cari rezeki guys mau cari duit belanja ya buat duit kopi gitu dari sebagai peting dijual gitulah dapat satu Oh dapat satu ini sangat tinggi dalam siat peng setengah Oh mantap guys coba lihat ke merah lumayanlah ukurannya belet kamera ini ini kecil juga sih ini lumayan juga dapat yang besar coba nggak susah nyarinya ya lumpurnya agak keras kaki masuk sampai ke lutut gimana nih guys penampakan kaki kita guys udah pakai kaos kaki dari lumpur kita mau cuci dulu ketemu sama mata air kita cuci kaki dulu kita susulin Bang Wendy bukan air guys ini air asin ya bukan mata air pegunungan kita cari lagi banyak ikan-ikan yang suka hidup di permukaan air ya apa namanya ada salamender apa ya ikan tapi hidupnya di permukaan air atau bisa juga di darat nggak punya kaki udah guys tapi dia pakai itu sirip kita susul bangun ini kita nggak salah ketinggalan semua bangun ini sini tadi ini dapat bangkainya guys yang punya udah mati lumayan loh ukuran mati terjepit kali ya di lubangnya sendiri di rumahnya sendiri oke oh ini dapat lagi wow masih telas ke eh wow wow besar kali guys kalau di ekspor di luar kalau dijual ke Jepang nih berapa ya atau ke Taiwan gitu ke Hongkong gitu kita mau pulang bisa pagi kalau kalau besok buat makan nanti malam nanti malam nanti malam nanti malam nanti malam nanti malam beginilah cara Bang Wendy bertahan hidup guys bertahan hidup mencari kehidupan dari lumpur kayak nggak ada, kayaknya ditinggalin aja Oh kalau kalau ke piringnya ada airnya kotornya di lubangnya ayo terus mencari capek juga berjalan di atas lumpur kaki tenggelam tenggelam di atas lumpur guys penampakan pantai ini saya kurang tahu nama pantainya apa, jelas pantainya disini nama kawasan kampung disini Aijati, Aijati gimana nih, kawasan Aijati banyak burung camar juga disini guys burung pantai mantap Pau ini oh berudang ke coba gelumar sih eh yang beriak-riak dalam air nih apakah banyak udangnya disusuri libangnya itu guys menyusuri lubangnya amin petang deh kayaknya kalau malam pada keluar ya wah mantap kali PDK katanya saya tengah hari rapat ke pantai dianya guys rapat ke pantai dianya guys cari rumahnya ke piting paket ke pantai dianya tapi udah bisa kejar saya sulit untuk mengejar bangu ini larinya kencang sekali jalannya kencang kayak lari saya tenggelam terus kayak saya di lumpur guys memang berat badan saya ya lumayan sih nah pati yang kecil nah pati yang kecil penggulung apart, aku pati yang teusu kencang no di dalam bambut mudah-mudahan ada rezeki guys di dalam bambut di dalam bambut di dalam bambut di dalam bambut ada anakannya guys keluar masih hidup guys imut-imut lucu guys apa tuh guys kakinya eh sekian sekian susahnya menggali akhirnya dapat hampir setengah jam tadi menggali butuh butuh energi yang banyak butuh perjuangan butuh kesabaran butuh ketelitian buruk 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 enggak buruk buruk nanti tangki pengen sopuk sih iman Woi besar guys tadi ditinggalin ini dicoba kali lagi ada capitnya dimasukkan juga guys wih mantap wih luar biasa Bang Wendy perjuangan seorang ayah untuk mencari sesuap serseki cari tempat lain lagi guys kayaknya udah sekilos tengah nanti dapetnya udah senang kali dia ada Mr. Crab guys halo Mr. Crab apa kabarnya ah ganas juga liar juga dia pengen masuk lubang guys capitnya besar sebelah ukurannya kecil guys ukurannya mini sekali mau masuk lubang orang bukan punya nyadiah nih makanya tubuhnya nggak bisa masuk tajam nih pisangnya guys ini pantai Aijati ya kawasan Aijati disini nama kawasannya berkampungannya ini pantainya pantainya berlumpur dan pasir kawasan Aijati kepitnya guys oh besar sekali tangannya sama-sama besar dengan tangan manusia ini sama besar dengan piringnya hampir ya malam ini kita nginap di tepi pantai hai jati suasana laut yang tenang tidak ada ombak yang besar-besar ya tadi lumayan satu kilo lebih lah tangkapannya ini ya guys uh tangannya ngeri putus tangan kita kalau dikit guys sub indo by broth3rmax sama besar dengan tangan guys teman orang dewasa tetap guys nah kepiting bakar wih mantap kali sepatu semangat sirap pagi cabai wih mantap kali sepatu semangat